Halo, Good People. Apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Barli Asmara on Entertainment News. Nah, seneng banget nih Barli hari ini sudah tiba di Bandung dan kebetulan di butiknya Jenahara. Hari ini acaranya adalah untuk fashion tip, tepatnya adalah fashion hijab. Nah, biasanya fashion hijab itu cenderung warna-warna pastel atau warna sendu. Tapi kali ini berbeda, Good People. Kali ini adalah warna kesukaannya Barli Asmara, yaitu sitam putih atau monokrom. Nah, sekarang Barli mau lihat nih bajunya seperti apa? Ikutin aku. Yuk! Nah, Good People tadi aku udah lihat-lihat nih pas masuk ke butiknya Jenahara. Nah, sekarang aku disama model kita, yaitu Elva. Apa kabarnya, Elva? Nah, Elva, ceritain dong hari ini mau diapain aja. Ini maksudnya mau dikasih tips and tricks-nya seperti apa? Hmm, jadi kan aku pakai baju warna kayak gini. Pastel. Iya, pastel. Aku tuh minta advice dari Kabarli untuk nyocokin baju hitam putih gitu, Wak. Kali ini adalah warna-warna pastel atau warna sendu, sekarang kita ubah warna monokrom, warna hitam putih. Karena untuk dikasih hijab juga ternyata bisa juga untuk warna monokrom. Jadi, nggak hanya warna pastel gitu, Elva. Nah, Elva, kita kasih lihat sama Good People seperti apa. Tampilan menerima Elva untuk klub yang pertama, tetap di episode ini. Sekarang adalah look yang pertama. Nah, look yang pertama ini adalah outer, ada blus panjang, dan selana palazal, dan selana kulot. Dan memang di styling hijabnya juga di misalnya juga tetap dengan monokrom atau hitam putih. Sekarang tuh lagi in banget yang namanya outer atau rompi. Nah, ini outer yang memang bisa divariasiin dengan kita seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya ini dilepas juga bisa, atau mungkin diikat juga bisa, ya. Lugusnya, dan tidak terlalu ketat juga, dengan styling kencing dalam seperti ini, ditambah lagi dengan palazal atau kanak kulot, ya, so. Jadi, kamu mau pergi ke kampus, atau mau pergi ke mall misalnya, bisa banget, ya, so. Untuk styling hijabnya juga, aku kasih sesuatu yang menarik, yaitu adalah dua warna. Tetap dengan monokrom, yaitu hitam putih. Monokrom putihnya sedikit ada warna, seperti brokot white. Nah, ini kenapa aku kasih tadi dulu ya sebelumnya, ini sebenarnya pengennya lebih simpel. Jadi, variasi untuk styling hijabnya gampang banget, tinggal disempatkan di sini, seperti biasa. Jadi, kalau misalnya dia mau daikin seperti ini juga bisa. Nah, sekarang kita akan lihat nih ya, Elva. Seperti apa look yang kedua? Tunggu, kita akan lihat dulu. Nah, sekarang ini adalah look yang kedua, ya. Look yang kedua ini mungkin kalau gradinya lebih, apa ya, naik tingkat sedikit. Sekarang lebih sedikit semi-formal, bentuknya lebih dress sebenarnya. Terus, ini adalah abaya sebenarnya stylingnya, tapi bisa di-hat seperti ini. Tema atau mungkin bisa terlihat monokromnya adalah dari kerudungnya. Dengan riasan kepala, ini biasanya kan kalau sudah pakai hijab itu, sudah tidak bisa pakai kalung misalnya, atau sudah tidak bisa pakai anting lagi. Tapi, riasan-riasan yang sudah ada di rumah, jadi masih bisa dipakai sebenarnya gitu. Dan bisa dipakai untuk riasan kepala sebenarnya. Nah, yang kedua untuk hijabnya, ini adalah hijab instan. Bisa terlihat juga ini simple banget pakenya, jadi tinggal dililit-lilit aja, tinggal draping aja. Tinggal kita mau sesuaikan, mau stylenya seperti apa, gitu. Jadi, tidak bisa seperti ini. Oke, abis ini kita kasih lihat sama beautiful. Look yang ketiga, tetap ya, selanjutnya bersama Banda Smart. Alva, ceritain dong yang look yang ketiga, ini look yang terakhir. Ini lebih formal lagi, dengan outer, tapi pakai dress juga. Jadi, lebih kelihatannya lebih apa ya, cantik ya sebenarnya. Lebih elegan dan dewasa ya. Betul, terus sudah gitu, tetap monochrome juga, dengan motif abstrak atau marbling ya, bisa terlihat dari outer-nya. Ini juga bahan yang sangat nyaman sekali ya, outer ini, dengan bahan kartun tayon. Ini juga sebenarnya padu-padanya gampang banget. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan ya, dari beautiful, kalau outer ini bisa dipakai apa aja, Kak Barley? Bisa dipakai untuk dress, atau gamis, atau tunik, atau blouse, atau pakai tanah pulut. Jadi, sebenarnya outer ini adalah must-have item, salah satunya ya. Terus, ini padu-padanya dengan adalah dress atau abaya, yang memang kelihatannya juga sangat, apa ya, menarik sekali ya, gitu ya. Dengan kombinasi pattern atau motifnya juga sama dengan outer-nya. Sehingga kalau misalnya dilepas ya, seperti ini, ini juga bisa terlihat motifnya juga sama sebenarnya. Nah, kenapa aku pakai ini, atau pakaikan dengan kerudungnya yang sama sebenarnya? Untuk memberikan kesan tetap sama di kerudungnya, tapi baginya bisa beda. Dengan styling atau aksesoris di kepalanya juga sama, juga tapi baginya yang berbeda. Kalau misalnya ada pertanyaan nih, beautiful ya, seputar fashion hijab, jangan lupa mention ke mana, yaitu ke akun kita, yaitu ke at-inus, underscore net, dengan hashtagnya adalah Tanya Barli Asmara. If I go, like you shot, wear boring clothes, every day, stay with the mask. Barli Asmara undur di dulu, sampai jumpa, bye-bye. Sub indo by broth3rmax